DG2LZ Studio Orang sering mengambil kesimpulan yang utuh Dari informasi yang sepotong Informasi yang sepotong The one and only Panji Pragywaksono Apa kabar Panji Prabowo Beda sama Jeparta Kau nama Bandung tuh Investasiin buat sekolah anak Alhamdulillah Apa kabar Man Baik-baik alhamdulillah Bersyukur kali ini trip balik ke Jakartanya Nggak Covid Terakhir kali pulang ke Jakarta kan kena Covid Oh iya ini baru-baru nyampe banget ya Iya kemarin sebenernya Cuman kan kemarin kan Ya baru banget nyampe jadi mungkin rada ribet Iya iya persis sebenernya Bang Jadi saya juga baru balik Kemarin saya DM di Instagram Saya baru balik Dari Berlin Hari nyampe Indonesia Kemarin Maghrib gitu Untungnya karantina cuman satu hari ya Jadinya sekarang Betul Udah bisa langsung balik ke rumah gitu Iya Daripada lima ya kan Buset deh Iya Gimana nih Bang Trip-trip Dari New York yang kedua kali nih Kalau yang pertama kemarin kan Yang gue dengar Lo bisa nge-sort Yang tadinya target 6 bulan Jadi 2 minggu nih Dalam trip yang kedua ini gimana nih 2 minggu disana apa Kalau yang kemarin sih Pencerahannya dari sisi pendidikan anak-anak Jadi kemarin itu emang targetnya itu Mencoba untuk memastikan Semua informasi yang bisa gue dapatkan Terkait sekolah anak Terus ngobrolnya panjang Baik dari orang Indonesia yang anaknya SD Orang Indonesia yang anaknya SMA Terus begitu orang Amerika yang anaknya SD Orang Amerika yang anak SMA Nanya semuanya Terus informasinya matang Sehingga nanti ketika Ketemu sama Anak-anak sama istri Mereka lagi pada jalan-jalan Ketika ketemu sama anak sama istri Bisa cerita Dan nanti trip berikutnya Akan fokus di tempat tinggal Oh Jadi sebenarnya memang benar-benar Yang disiapkan itu ya Bukan cuma masalah tadi ya Karirnya juga Tapi benar-benar moving Bawa-bawa keluarga semua Terus ada ya Termasuk sekolah dan juga Tempat tinggal ya Menarik Menarik Itu ini sebenarnya Apa ya Sangat Menginspirasi sih Bukan menginspirasi Mungkin itu adalah sesuatu yang Bang Panji lakukan tuh Bahkan saya sama istri jadi ngobrolin gitu Tadinya mungkin kan Harapannya mungkin bisa menginspirasi teman-teman komik gitu ya Komika gitu ya Tapi ternyata maksudnya Karena saya juga usianya udah gak muda 30-an gitu Dan ngelihat Yang 40-an berani ngedobrak gitu ya Meninggalkan apa yang udah dibangun di Ya bukan meninggalkan mungkin ya Melanjutkan ya Atau mentransformasikan gitu Yang dijalankan di Indonesia Tapi beraninya itu sih sebenarnya yang Yang menarik Itu kalau boleh tahu sebenarnya Datangnya dari mana ya Bang? Maksudnya Hasrat Kalau orang migrasi lah ibaratnya kan ada dua Kalau pelajaran IPS jaman dulu ya Ada dua Motif gitu Tujuannya lebih menjanjikan Atau latar belakangnya yang Wah disini Tidak menyenangkan Ayo kita pindah kayak gitu Dari dua hal itu Kalau cuma dua itu pilihannya Maka kemungkinan besar sih yang pertama Walaupun Bukan serta-merta karena Wah disana lebih menjanjikan duitnya lebih banyak Karena kan Pada kenyataannya Jadi lebih gak ada duit ketika pindah ke sana Motivasi itu sebenarnya cuman Motivasi yang sama Kenapa Kenapa gue stand up Kenapa gue nge-rap bahkan Kenapa gue nulis dan nyutra darah film Cuman Ingin memastikan bahwa tidak ada cita-cita yang Tidak berusaha untuk dikejar gitu Jadi karena salah satu cita-citanya adalah Pengen coba berkarya di Amerika Serikat Di New York Ya coba aja Tapi tentu Ada lagi hal-hal yang mendasari Itu bisa terjadi ya Salah satunya Gue emang tipikal orang yang Pengen nyoba aja dulu gitu ya Cobain aja dulu gitu Orang lain gak ngelakuin karena udah keburu Menyensor dirinya gitu Menyensor niatnya Tanpa pernah dicoba Yaudah coba dulu aja gitu Dulu juga waktu world tour Si Majalah Rolling Stone bilang Kayaknya lu orang Indonesia pertama Yang tour bener-bener proper tour gitu Bukan kayak Dia manggung di festival Glastonbury Terus nanti ada job lagi di Permias LA Terus nanti Bukan kayak gitu Bukan manggung terpisah Emang bener-bener Ini tournya Ini kota awal Ini kota akhir Satu merchandise Satu judul gitu Baru-baru gue Terus ditanya Waktu itu di pikiran lu apa gitu Terus gue mikir Ya gue bilang waktu itu Soalnya Gak ada salahnya nyoba kan Maksud gue cobain aja gitu Kalau misalkan ditolak ya Emang wajar Siapa yang pernah lakuin Tapi kalau misalnya ternyata diterima kan So much to gain Not much to lose gitu Dan di sisi lain Kalau dari stand-up comedy ya Stand-up comedy itu secara biaya Jauh lebih murah daripada anak band Mungkin band gak kepikiran Untuk bikin tour Karena Band berpersonil Empat orang aja Itu minimal punya Sepuluh manusia Untuk diberangkatkan gitu Karena setiap Ini kalau misalnya mau proper ya Setiap alat Setiap player Punya kru sendiri gitu Terus udah gitu Ada sound engineer-nya Ada manajernya Jadi rame gitu Alat juga banyak Setiap kemudian Cuma bawa dirinya sendiri Memikrofon Mikrofon juga dari bandnya Gak apa-apa gitu Jadi sebenernya gue pikir-pikir Lebih murah gitu Nah jadi emang dari dulu Mampir sekarang tuh Gak pernah berubah Kalau punya niat Dia dikejar Dan gak usah khawatir Kalau misalkan usahanya Ternyata Tidak Tidak sampai gitu Karena Setidaknya kita udah tau gitu Bahwa Oh ini bisa dilakukan Dan ini gak bisa dilakukan Iya Itu menarik sih Bang Jadi Kebetulan ada Gue ada beberapa teman-teman Anak-anak band Yang juga Tour Eropa gitu Tapi memang Style-nya adalah Mencari funding gitu Jadi kayak Di lembaga Indonesia kan Kayak Backcraft Atau sekarang Kemenparecraft Kadang-kadang suka ada budget Untuk Orang-orang berkesenian Atau ya Menyiarkan Kesenian Indonesia Di luar Kayak gitu Tapi yang gue liat Kalau yang lo lakukan Oke lo Gaining sponsorship juga Nyari sponsorship juga Tapi yang lebih utamanya Gue gak tau sih Secara rasio Tapi yang lebih utamanya Lo adalah Meutilize Si konsernya ini Atau Lo Meutilize Si produknya ini Jadi Bisa dijual gitu Tiketnya bisa dijual Kayak gitu Terus juga Merchandise-nya Tadi yang lo bilang Gue penasaran Lo datang Dari mana ya Maksudnya Skill Ataupun Ketika Untuk Marketing Atau juga Apa ya Ibaratnya Meng-create Suatu produk Agar bisa dijual Kayak gitu ya Itu kan seni yang berbeda Itu bukan Yang datang dari Ya lo jago stand up Lo jago ngeband Lo jago bermusik Tapi Kemampuan untuk Jualan itu Berbeda Itu Latar belakangnya Datang dari mana ya Ada tiga Tiga sumber sih Pertama Emang Seneng belajar marketing Ini aja Udah gak sama Dengan rata-rata Komika di Indonesia Seneng belajar marketing Karena dulu Gue diproyeksikan Untuk jadi pengusaha Di salah satu Materi stand up gue Gue sempet cerita bahwa Gue sempet cerita Sama pacar Yang gak mau Gue jadi pelawak Pengennya gue jadi pebisnis Terus bapaknya Beliin majalah swah Majalah marketing Terus majalah marketeers Ada lagi kan Terus gue tertarik Jadi beli buku Jadi gue punya Pemahaman marketing Di saat yang bersamaan Kuliah gue kan Desain produk Desain produk itu Ada satu Satu tahun sendiri Ngomongin Desain produk Industri Bagaimana Produk yang kita Buat ini Didesain Dengan kesadaran Bahwa dia akan Diproduksi masal Dan dipasarkan Kepada Hal layak umum Sehingga aspek Konsumen itu Jadi besar Dalam Mata kuliah ini Lalu Sisanya adalah Eksperimen Yang terjadi Waktu Masih cuman Ngerap Waktu ngerap itu Ada banyak pengalaman Yang kemudian Jadi dasar Untuk melakukan Aktivitas pemasaran Di stand up Contohnya Dulu waktu Di Musik ya Kita tuh selalu punya Distributor Distributor itu Distribusi ke Toko-toko CD Lalu Masalah Klasik Ini klasik sekali Bahkan sampai sekarang Juga masih suka kelihatan Masalah klasiknya adalah Setelah Sebulan Atau dua bulan Tergantung besar kecilnya Si musisi ini Sidi kita Gak tersedia di toko Terus Yang keluar Ke publik adalah Wah Di toko Aquarius Dago Udah gak ada Sidinya Panji Sold out Wah Di setara Pondokina Mall Udah gak ada Sidi Panji Sold out Tadinya ada Dan itu sebenarnya Misleading Karena bukan sold out Mungkin ada yang sold out Kalau jatohnya Noah Dan Padi Atau Dewa Pasti sold out Tapi kalau dalam konteks Musiki Indi Biasanya itu Bukannya sold out Tapi karena Demandnya kurang Gak disetok Di toko CD Dulu tuh Gak tau mungkin sekarang juga ada Label tuh punya Profesi namanya checker Checker tuh kerjanya Keliling dari toko CD Ke toko CD Memastikan produk labelnya Dia dipampang di Irak Paling bagus Nah kan anak-anak ini Kan gak punya itu Dan akhirnya Anak-anak Indi ini Ketika dia bilang Eh ketika lu ke toko CD Ngomong ya Lu nyari CD ini Jangan cuma masuk Celingk-celingk Terus gak ada lu cabut Karena kalau misalnya Gak ada permintaan Dari konsumen Gak dipasang sama mereka Dan ini gak Menyalahkan siapa-siapa Karena kalau gue punya lapak Rak gue Terbatas Ya gue taruh yang laku lah Ngapain gue taruh yang gak laku Nah cara pandang itu Membuat gue memutuskan Untuk menghilangkan middleman Dan direct ke konsumen Saat itu Gue memutuskan untuk jualan Nah pokoknya Gara-gara itu Tiba-tiba ada retur Gue lagi berpikir Album gue sold out Tiba-tiba ada retur sih Waktu itu produksi 5 ribu Kalau gak salah Terus Seribu di gue Empat ribu di distributor Tiba-tiba balik Empat ribu 3.500 gitu Pokoknya jadi banyak gitu Terus karena Setiap hari ini Barang numpuk Di samping meja makan Enak sendiri Akhirnya gue cari cara Untuk jualan dari ke konsumen Itu Juga berlaku sama Ketika bikin konser Konser rap waktu itu Konser rap tuh Susah banget Untuk dapet dari sponsor Sponsor tuh agak enggan Untuk mensponsori Rap Pada zamannya ya Karena rap itu Identik dengan Penikmat itu Bukan tipikal pembeli Bukan bayar gitu Senangnya jebolan Senangnya gratisan Senangnya download Dan akhirnya gue Memutuskan untuk Yaudah kalau gitu Gak usah Gak usah berharap Sama sponsor Kita usah aja sendiri Jualan tiket Ke konsumen Nah Semua itu Dikombinasi Dibawa ke stand up Jadilah prinsip Dimana Kalau promotor lain Biasanya kalau bikin show tuh Duitnya ketutup Dari sponsor dulu Tiket baru bonus Kalau di kami Duit dari penonton Sponsor baru bonus Dan cara itu Bisa terjadi adalah Dengan memastikan Komikanya Dan comikanya Ini punya hubungan Yang baik dengan konsumennya Dan itulah yang terjadi Di karir gue Dari Bineka Tunggal Tawa Sampai dengan Ternyata ini sebabnya Kemarin Dan komoide menuh Yang akan jalan nanti Iya Oke Cerita tentang Yang tadi Lu pernah pacaran Nama orang Bandung Yang orang tuanya Itu sempat Gue denger di podcast mana Terus ternyata Karena gue tinggalnya Di Bandung sekarang Dan tau tempatnya Itu dimana Dan sebenernya tau juga Siapa orangnya Oh iya Yang punya Sebuah Area Tempat makan Di arah Kementang Gitu kan Kalau dari Setia Budi Tapi gue menyadari Ternyata ada beberapa ya Ada beberapa yang Tapi itu yang pertama kan Itu yang pertama betul Itu yang pertama Itu terkenal kan Pada Ya mungkin sekarang Udah banyak bergeser Tapi memang Bisnisnya ya Kurang lebih masih bergerak Di bidang Tersebut ya Jadi Awal-awal Asal-awal Salah satunya adalah Karena Sempat Dicekokin lah ya Ibaratnya Dicekokin Knowledge Atau ilmu-ilmu Tentang marketing Dan Entrepreneurship Ini menarik Sebenernya Gue membahasnya Karena kan ini podcast Ngobrol bisnis ya Jadi gue Sudut pandangnya Akan melihat Lebih banyak Di situ Beberapa produk Bahkan Gue gak tau Istilahnya apa ya Upsell Atau mungkin Farming Itu berkali-kali Lebih Dari Yang seharusnya Sebagai contoh Misalnya Yang gue liat Apa ya Yang video Yang dianimasiin Itu Stand up Keadaan kahar Keadaan kahar Itu kan Dijual Oke dijual tiketnya Terus Selain dijual tiketnya Oke Sold out gitu Lalu lo jual juga Digital download Itu kan ibaratnya Satu produk Berkali-kali gitu Lalu setelah itu Lo jual lagi Gue sempet baca juga Ada nonton barengnya juga Setelah itu Lo jual Kartunnya Apa Animasinya Kayak gitu Itu Gimana tuh Bang Bisa dapet Kepikiran seperti itu Atau juga Apa ya Proses Datangnya tuh Dari mana ya Pemikiran seperti itu Dan juga Kenapa lo pede Bisa Ada nih orang yang Mau gitu Misalnya Pertama-tama Kalau spesifik Ngomongin keadaan kahar Itu sejujurnya Bukan ide gue Tapi ide CEO-nya Comika.id Namanya Lutfian Dia yang waktu itu Mikir Ini setelah jadi Digital download Kita Bikin versi Animasinya Dua dimensi Terus ada dia Tadinya dia cuman Ketemu mitra Yang nanya Boleh gak gue Bikin ini animasi Sama dia Di follow up Terus keluar Klipnya Orang suka Akhirnya diputuskan Kita bikin aja Ayo gitu Akhirnya dibikin deh Dan ternyata Ada juga yang mau Non-bar tuh Sebenernya tuh Lebih ke Bentuk promonya aja Terhadap si Tayangan animasinya Tapi kalau ditanya Secara umum Apakah gue melakukan itu Memang iya Gue nyebutnya Untuk setiap karya tuh Masih bisa di pers terus Kenapa Terpikir kayak gitu Karena Salah satu Tantangannya Kan mencoba untuk Memastikan Komika Bisa hidup dari karyanya Nah kan butuh sesuatu Yang berkelanjutan Sementara Komika tuh Kalau bikin konser Yang palingan Setahun sekali gitu Dan gak mungkin kan Berarti dia cuman Dapet duit dari satu tahun Eh sekali dalam satu tahun Ketika dia bikin show Jadi gue selalu Mengingatkan sama orang-orang Bahwa Stand up comedy special itu Bukan acara off air Itu tuh konten Lu masih bisa peres lagi Lu potong-potong Lu taro di youtube Jadi adsense Lu Lu potong-potong Satu menit Lu tawarin ke brand Mau gak lu Nempel ke Potongan instagram gue Nanti lu taro Iklan lu di belakang Atau Atau di depan gitu ya Pre-roll yang ditempel sendiri gitu Masih ada banyak cara Plus Masih bisa lu jual ke Stasiun tv Kebetulan hanya kompas tv Memang yang mau beli Tapi Berarti masih ada duitnya disitu Plus Kalau misalkan Lu masih punya skripnya Lu jariin buku juga Jadi barang itu Plus Kalau misalkan Lu mau jariin digital download Masih bisa Plus masih Dan seluruhnya Kenapa? Karena Ini membantu Komika punya pemasukan Yang lebih Berkesinambungan Daripada cuman Satu kali doang Satu lepasan Jadi Itu dasarnya Dan Pengennya sih Mengingatkan semua orang Untuk Fokus pada IP Ketimbang hanya Pada pertunjukan gitu Bahwa Keadaan Kahar tuh Bisa Bisa jadi Ternyata ini sebabnya Masih bisa jadi Sesuatu yang lebih Luas lagi Kalau misalkan sekarang Gue mau bikin Konten berita Bisa pakai Berdara ternyata ini Sebabnya Hidup lah Indonesia Maya aja Asalnya itu Pertunjukan stand up Tapi namanya Begitu bagus Dan begitu nempel Karena mungkin Terdengar kayak Pesetan hidup lah Indonesia Raya Tapi Ini versi sarkastik Hidup lah Indonesia Maya Akhirnya dijadiin podcast Podcastnya akhirnya bisa Dimonetize juga Abis itu jadi Merchandise lain Begitu terus Karena Kalau pengen bikin Komika hidup dari karya Maka Harus dipikirkan Gimana caranya Sustainable Ini kan Industri yang baru ya Maksudnya Sebelumnya Kalau sepengetahuan gue Kayaknya belum ada ya Konten Kalau musik Memang sudah Lumayan lah Maksudnya sudah banyak lah Contohnya gitu Lu mencontoh Ini memang dari Industri musik Karena lu juga Sebelumnya memang Sudah dari Dari rapper Yang mana Yang diperas banyak Atau soal digital download Soal diperas banyak Atau datang dari mana ya Maksudnya Inspirasinya Gue cuman inget Gue pernah baca Di satu tempat Tapi gue gak inget Bacanya dimana Tapi gue inget Bahwa Sebenernya itu Yang lu hasilkan Itu konten Konteksnya apa Juga gak inget Gak inget konteksnya apa Tapi Di buku itu ada tulisan Yang lu ciptakan itu Sebenernya konten Yang masih bisa Lahir lagi Dalam format-format Yang berbeda Harusnya sih gak jauh Dari buku-buku yang Dari belakang Jadi pas baca Satu kalimat itu doang Langsung kepikiran Tapi iya juga nih Masih bisa gue Apain lagi gitu Yaudah Akhirnya Mungkin Di sisi lain Instinktif gitu ya Karena ketika Mau bikin spesial Kayak Bina Katengal Tau Kan cuman sekali Terus Terpikir Kita bisa Gak cuman bikin spesial Kita bisa bikin tour Ketika lagi jalanin Mereka yang bercanda Kompas TV Nawarin Mau gak Gue Gue bantu produksinya Ada biaya produksi dari gue Terus lu Gue bayar juga Untuk kreatifnya Terus kepikiran Udah mas spesial ini Bisa jadi tour Bisa jadi Dijual ke Kompas TV pula gitu Habis itu kepikiranmu Si digital download aja Sebenernya idenya datang dari Louis C.K Louis C.K yang duluan jualan Digital download Dan ternyata dia bekerja dengan baik Waktu itu belum ada yang lakuin di Indonesia Tapi gue pikir yaudahlah coba aja Gak ada ruginya Ya udah coba Jadi mungkin kombinasi dari beberapa hal Yang pasti ada satu kalimat yang gue baca dari buku Tapi itu juga Kejadian pada akhirnya Ketika jalanin Bersunjukan gitu Kalau gue ngeliatnya Sebenernya Mungkin ya Kalau gue Gue selalu mencoba mencari Rootsnya tuh dari mana sebenernya Maksudnya biar kita tahu tracknya gitu Gue pernah melihat Tapi dalam konteks yang berkebalikan justru Jadi kayak Mungkin kalau di Amerika Udah lebih banyak kayak penulis buku ya Kalau penulis buku ya Menciptakan konten dulu secara Apa ya Secara terstruktur gitu Dia bikin konten gitu Dia bikin tulisan Setelah itu Dia monetisnya adalah Dengan bikin macem-macem tuh Dia bikin gigs Apa namanya Pembicara Pembicara Terus juga apa ya Kadang-kadang bahkan Dibacain Kalau misalnya novel ya Kalau bukan buku pengembangan diri Kalau misalnya novel Dia bikin Ngebacain Chapter-chapter tertentu Dibacain Itu jadi jualan gitu Jadi dari penciptaan konten Tapi Ujungnya adalah jadi performer gitu Jadi pembicara Jadi ini Kalau yang Lo lakukan kan Atau musisi Lakukan dari Kalau musisi mungkin juga konten dulu ya Album Album dulu ya Bukan Karena dia bukan Bukan apa ya Kalau kesenian Bener gak sih Kalau kesenian stand up Kan memang Kesenian penampilan kan Kesenian pertunjukan kan Bukan yang di-create Untuk Jadi buku gitu kan Ya betul Jadi prosesnya adalah kebalik kan Jadi memang orang menciptakan konten Stand up tuh Untuk di-perform kan Setelah itu baru Ya kalau jadi digital download kan Artinya bukan Bukan perform lagi Tapi kayak kita nonton kan Ya jadinya tayangan Jadinya tayangan gitu kan Kalau musisi kayaknya Setidaknya awalnya dari single sih Single dulu baru album Singlenya untuk nyari tau traction sih Ada gak yang nempel ke gue gitu Kalaupun single Single itu diciptakan Bukan spesifik untuk Tampil kan sebenernya Tapi Misalnya orang Pencipta lagu Bener gak sih Ini Ini Nanya juga ya Kalau orang pencipta lagu Atau musisi Dia kan bukan untuk perform Bikin Bikin lagu Tapi kalau Kalau Stand up kan pasti Untuk ditampilkan gitu Formatnya adalah format Penampilan gitu kan Iya gak sih Iya Kalau secara Historis Si sebenernya lagu Diciptakan untuk dibawakan Secara historis Dulu radio Zaman dulu Dulu banget nih Sebelum ada Alat yang diciptakan Sama Thomas Alva Edison Untuk merekam audio Tapi dulu sekali Radio itu Musiknya live Cek aja Radio itu dulu Dulu banget Itu musiknya live Lalu Namanya apa sih Gramophone atau apa Dan gak tau nih Thomas Alva Edison Atau Pokoknya ada Inventor yang menemukan Cara untuk merekam Musik Lalu Akhirnya radio Memutuskan untuk pake Mending gue masang Beginian aja Karena masa gue bawa Big band mulu ke radio Ongkosnya gede banget gitu Dan pada jaman itu pun Ada kendala dari musisinya Musisinya awalnya Gak apa-apa Direkam Tiba-tiba pas Semua radio mainin Hasil rekamannya Lah kok gue Jadi gak ada job Terus dimarahin Si yang Si entah Edison atau Atau Graham Bell Jadi yang mengubah Alasan untuk menciptakan lagu Itu industri rekaman justru Awalnya Lagu diciptakan Untuk dibawakan Tapi sekarang Ada banyak sekali musisi Detik ini persis Bikin lagu untuk langsung Ditaruh di Spotify Atau bikin lagu Untuk taruh langsung Di Youtube Ada banyak musisi-musisi Dan ini diskusi Antara musisi ya Gue rapper Tapi tentu Gue bukan Nama prominent Di industri musik Tapi di Di para pelaku industri musik Ada obrolan soal Sekarang banyak banget nih Seniman internet Yang lagunya bagus Tapi gak tau caranya manggung Manggungnya basi Manggungnya Memosankan Manggungnya kaku Gak punya Kemampuan komunikasi Kemudian baru Setelah lama manggung Akhirnya Akhirnya bisa gitu Nah jadi Betul dan tidak Betul bahwa sekarang Orang ketika bikin lagu Dalam kepala itu Tidak selalu dibawakan Yang penting gue rilis aja Di Spotify Orang gampang Rilis lagi di Spotify Atau di Youtube Tapi pada sejarahnya Semuanya memang Dibawakan untuk Dinyanyikan Secara langsung gitu Berarti teknologi juga Mengubah ya Dan mungkin juga nanti Bentuk Atau Atau lo membayangkan Ada nanti ya Kalau kita berkaca Pada industri musik Lo membayangkan Gak ada Seorang komika Yang memang Profesinya adalah komika gitu Berarti kan Kalau tadi musisi Awalnya Dia adalah showmanship gitu Dia adalah performance Performer gitu Terus dia Menciptakan lagu Untuk dibawakan Sekarang kan Bisa jadi kebalikan tadi ya Dia menciptakan lagu aja dulu Tapi bisa aja Pas manggung Belum tentu bisa manggung Atau masih Malu Belum jadi seorang performer gitu Mungkin gak nanti Mungkin gak nanti ada komika Yang Kalau komika sekarang kan Pasti performer gitu loh Dia harus diatas panggung Dia harus megang mic gitu Jadi ada komika nanti Di depan Yang Dia bikin video aja Tampil sendiri Lucu Dan segala macem Baru nanti kebalikan gitu Ketika udah populer Kayak musik gitu ya Kalau udah populer Oke gue baru belajar manggung Gue baru belajar Performing deh Kayak gitu Sangat mungkin Dan sudah terjadi Walaupun gak persis Seperti itu Gara-gara pandemi kan Job ada hilang Lalu ada format Telling jokes yang baru Yang dipopulerkan Sama Bintang Emon Oke Bintang Emon tau kan Video yang dia monolog gitu Itu kan sebenernya tuh Beat Makanya banyak komedian Ngebedah itu Ernest Prakasa bikin video bedah Soal videonya Bintang Emon Rindo dan Ramin pernah ngebedah Karena pada dasarnya Yang Bintang Emon lakukan Itu tuh stand up Cuman dia ngomong ke handphone Teruntuk anda-anda Yang Tapi semuanya tuh Kalau kita breakdown Itu jokes itu Nah gara-gara itu Demand terhadap Bintang Emon Jadi gede Tapi bedanya Pri pandemi Bintang Emon memang sudah manggung Tapi kedepannya nanti Gue gak kaget Kalau misalkan ada banyak Komedian-komedian Mungkin bukan stand up comedian Komedian-komedian Yang populernya di sosmed dulu Sampai akhirnya Karena dia lucu sekali Kemudian Dia pindah ke stand up Komedi Yang mana Dilakukan di atas panggung Itu sangat mungkin terjadi Iya Dan gue juga Tertarik ya Sama poin Bukan poin ya Tadi ya Kalau masalah yang diperes Lebih Banyak gitu ya Diperes sampai habis mungkin ya Kalau gue liat ya Karena gue liat Kalau gue search Lo di Spotify Selain rap lo Dalam kategori Lo sebagai artis Di Spotify ya Lo juga Memasukkan Beat-beat stand up lo Jadi Apa ya Jadi audio yang Ya Audio berbayar Berarti kan sebenarnya Yang dibayar Spotify Kalau itu diputar Seperti itu kan Betul Gue dibayar per stream Iya Dibayar per stream Seperti Seperti layaknya Musik lo juga Betul Nilainya itu sama bang Kalau boleh Sama Sama Berarti per playnya sama itu ya Sama Menarik Gue berarti kayak Tadi ya Kalau contoh kayak Bintang Emon Atau Atau Eh tadi Beberapa komik yang lo contohkan Bisa juga sebenarnya Ketika dia punya konten Lucu Belum pernah ditampilkan Lalu Dirilis aja Sebagai Gelondongan Eh bukan gelondongan Sebagai Itu statusnya apa bang Musik atau Spoken words Kategorinya Apa Kategorinya Spoken words Spoken words Oh itu ada juga ya Bukan masuknya ke podcast ya Berarti ya Enggak Itu juga Gue taunya juga dari mereka Dari si agregatornya Ini masuknya spoken words nih gitu Oh Berarti kalau di Spotify itu kan Kalau musik Kita bisa Bisa bedah Kalau ada Apa ya namanya Plagiat Atau misalnya ada yang Sama Sama Atau ada yang nyontek gitu Di stand up juga sama Oh Itu yang melakukan Baru lo aja Atau udah ada yang lain bang Sekarang ada talent lain Talent di Talent manajemen gue yang lain ikutan Ada Rin Hermana Sama Erwin Wu Mereka juga ada naro Yang mana menarik Karena Spotify baru aja Ngapus-ngapusin Audio-audio stand up comedy Yang dari luar negeri Karena Ternyata selama ini gak bayar Ke komediannya Dan Yang komedian minta Gak sama-sama Seperti yang musisi minta Mereka mau minta Lebih gede Spotify gak mau Akhirnya dicabut Makanya ilang tuh semua tuh Gue tadinya punya playlist Isinya Track-track stand up Yang gue suka Dari berbagai macam komedian Sekarang pada hilang Tersisa dikit Tapi di Indonesia Malah baru dilakukan Betul oleh gue Sama Rin Hermana Dan Erwin Berarti kalau misalnya Itu terjadi Lebih memungkinkan lagi Model-model Bisa aja Bintang Emon Tidak merilis Tapi kan Impact-nya berbeda Kalau misalnya Bintang Emon Mungkin Tujuannya adalah Untuk dapet Spotlight Dan dia Duitnya adalah Setelah Setelah itu viral Dan segala macam Baru dia dapet Dipanggil Atau segala macam Kalau ini kan Seperti musisi tadi Berarti ya Bisa jadi kayak Gue ngerilis Spoken Word aja Yang mungkin Gak tau itu ya Ini nya dari mana Diukur originalitas Dari mana ya Kalau gue misalnya Bikin podcast Atau misalnya Gue ada kata-kata Bijak lah Dalam tanda kutip Alih-alih gue Taruh di podcast Tapi gue Maju sebagai artis Lalu masuknya Spoken Word Itu bisa berarti Bang Bisa Dan kalau yang dikhawatirkan Adalah Hak Cipta Di Indonesia kan Gak tau kalau dua negeri ya Tapi yang pasti di Indonesia kan Sebenarnya Kalau ada yang ngedispute Nanti jatuhnya Siapa yang duluan Ngerilis Jadi kalau misalnya Kita rilis duan Di Spotify Lalu kemudian Ada orang lain Yang Membawakan Beat gue Dan dia taruh Di Spotify juga Terus dia bilang Enggak kok ini punya gue Gue bisa Yaudah kita Coba aja kita selesaikan Dispute ini Nanti semuanya Saling ngumpulin Mana yang Lebih dulu rilis Makanya Gue tuh cenderung Ketika gue terpikir Sesuatu tuh Gue pengen buru-buru Bawakan dalam bentuk spesial Gue masukin Biar terdokumentasi aja gitu Karena itu Cara paling Untuk saat ini Itu cara paling Paling baik Untuk bisa Melindungi sebuah Jok Dalam bentuk Joknya harus dilembaga Bukan dilembagakan Jadiin produk gitu Kalau misalkan cuman gue bawain Di atas panggung Itu gak cukup Untuk Gak cukup kuat Untuk dilindungi Tapi kalau gue jadiin Produk tayangan Entah itu video Entah itu audio Itu bisa jadi dasar Untuk perlindungan gitu Makanya gue pengen Buru-buru rilis terus Iya betul Karena kalau hak cipta itu Pembuktiannya adalah Ini Sudah diketahui gitu Bukan Bukan harus didaftarkan Tapi Cukup diketahui Ada beberapa orang gitu Itu sebenarnya udah cukup untuk Jadi saksi lah Ibaratnya kalau misalnya Ada dispute atau apa Ya Nari-nari Nah Itu kan kalau Tadi ya Kalau Berbicara tentang Lo sebagai Produk lah ya Atau karya-karya lo Sebagai produk gitu Sehingga bisa lo peras Dan segala macam Cuman kan Mungkin beberapa tahun terakhir ya Gue Kurang tahu persisnya Ketika lo mendirikan komika Atau waktu itu Yang sempat booming Adalah ketika lo Transformasi Website Wongso Yudan ya W-S-D-N-Y-N Dot com Shop Shop dot com Komika dot ID Itu kan Akhirnya Apa ya Lo melakukan Transformasi Tadinya Lo punya pokok Untuk diri lo sendiri Tapi lo mencoba Jadi marketplace kan Yang mana terjadi sekarang Bahwa bukan cuman produk lo Yang ada di sana Itu Alasannya apa tuh bang Pas awal-awal Sebenernya sih Karena gue waktu itu Lagi duduk Terus ngeliat sejumlah Bisnis unit Waktu itu udah jadi PT Terus punya sejumlah Bisnis unit Waktu itu punya I.O namanya Lumintu Terus punya PH Namanya Gox Production Terus punya WCADN Shop.com Dan punya manajemen Terus pas gue liat Ini Waktu itu C.O nya bukan gue Tapi gue liat Waktu itu Apa namanya Experience nya tuh Gak sama gitu Jadi experience orang Di WCADN Shop.com Gak sama dengan experience Orang di Gox dan Lumintu Dan segala macem Branding wise Juga all over the place Pada saat yang bersamaan Gue ngeliatin WCADN Shop.com Dan sebenernya Penghasilannya oke-oke aja Oke banget Bahkan untuk Untuk gue ya Karena gak nyangka Digital No Ternyata bisa ada Manfaatnya Tapi gue tau ini Gak sustainable gitu Ini gak bisa Kalo cuman Ngandelin panji doang Terus gue Gue coba Kan ada Ada prinsip sederhana Namanya 80-20 Dari Richard Koch Gue seneng banget Pake itu dimana-mana Walaupun di luar konteksnya Karena sebenernya Agak kepake juga Terus gue ngeliat Apa 80-20 Dari si WCADN Shop.com 80% penjualan tuh Datang dari 20% produk gitu Nah 20% produknya Ini apa sih Sebenernya yang menghasilkan 80% revenue Pas gue liat ya Ternyata digital download gitu Produk-produk Sebenernya ada Kaos Ada jaket Ada topi Ada buku Ada CD Dan segala macem Tapi ternyata si Digital download ini Akhirnya gue putuskan Tadinya Mau bikin sesuatu Kayak kelas.com Beneran Persis kayak gitu Tapi untuk social movement Untuk movement tepatnya Kayak lu Lu pengen belajar Gimana caranya Ngebangun komunitas Lu pengen Gimana caranya Mengembangkan komunitas Vespa lu gitu Jadi gue ngundang orang-orang Yang punya komunitas Yang punya movement Untuk berbagi Nanti orang bisa belajar Terus gue Mikir sendiri Ini gue doang yang tertarik Atau Indonesia tertarik Gue pikir-pikir Orang Indonesia secara umum Nggak terlalu suka belajar gitu Akhirnya gue pikir Yaudah lah Back to basic aja Gue kuatnya di stand up Yaudah kita Kita iniin aja Kita Rampingin semuanya Makanya I.O nya berubah Jadi hanya untuk stand up Tadinya kita ngertiin semuanya Terus Gox Production Ditiadakan Dibungkus Terus WSD.com Berubah dari Cemika.id Dan hanya fokus di Digital Stand up Dan itulah yang akhirnya Melahirkan perubahan itu Dan Ketika tadi gue bilang Semuanya all over the place Branding wise Gue pikir Yaudah deh Kan si Panji ini kan Dikenal Jago personal branding Let's see what happens If I manage My own brand Jadi bukan Panjinya Tapi Gue kelola brand Lahirlah si brand Comika tersebut Akhirnya Si Platform digitalnya Jadi Comika.id Ada Comika Management Terus EO nya berubah jadi promotor Dengan nama Comika Event Dan akhirnya PH nya balik lagi Sekarang namanya Comika Space Sebenarnya ini juga Agak berbeda sih Bang Maksudnya Secara Dengan industri yang Common pada umumnya Misalnya Kalau kita bicara tadi Klas.com Atau misalnya Marketplace Secara umum deh Biasanya marketplace Ini kan kita Beda ya Marketplace adalah Pasar gitu Online shop adalah Warung Online gitu kan Toko online lah Kayak gitu Toko online Misalnya gue punya Toko online Gue punya produk HP gitu Ya berarti gue Di toko online gue Adalah jual produk HP gue Sedangkan kalau gue Memperlakukan Gue adalah membuat pasar Gue mengundang Toko apa Toko HP Toko HP lain Untuk berjualan Di marketplace gue Ini kan Ini kan sesuatu Yang berbeda Biasanya tidak terjadi Transformasi tuh Karena biasanya Tidak terjadi Transformasi dari Yang tadinya punya toko Lalu Jadi marketplace Karena ada Apa ya Ibaratnya Ada Kecendurungan Untuk tidak adil Mungkin pertama ya Karena Ya gue punya pasar Gue punya produk Punya toko sendiri Gue akan lebih Memarketingkan Produk gue doang Dan ya itu terjadi Di mana-mana ya Jadi kayak Tokopedia Tokopedia gak jualan Handphone Tapi ya Biarin orang yang jualan Handphone Berjualan Punya toko di Tokopedia Atau kelas.com Kelas.com tidak Ya mungkin sekarang Udah mulai ada ya Original Kelas Tapi Atau Tapi kebanyakan adalah Ya tadi Gathering orang-orang Jadi ini dua Bisnis model yang berbeda Sebenarnya Kalau kelas.com Mereka semuanya Produksi sendiri Oh iya Berarti mungkin kayak Ini kali Mungkin kayak ruang guru Atau skills academy Skill academy nya ruang guru Lebih kayak Kreatornya Yang menciptakan Dia menciptakan Platformnya aja Dia menciptakan Pasarnya aja Menurut lo Apa yang membuat Karena temen gue Banyak bang Yang bikin Apa ya Dia adalah motivator Dia adalah misalnya Punya skill tertentu Di bidang internet marketing Lalu dia bikin kelas Biasanya spesifik Landing page kelas Dia sendiri Dan segala macem Lalu dia mau mencoba Konversi Jadi Gue pengen jadi market class Gue ngundang Apa ya Trainer lain Untuk jualan juga Di toko gue Gitu Tapi rata-rata Tidak berhasil Jadi udah kuat Dengan personal brandingnya Sendiri Dan tokonya dia Untuk tokonya dia Walaupun Merubah brand Dan segala macem Tapi yang lo lakukan Ini Sangat berhasil Sepertinya Sangat berhasil Jadi dari Toko online Tapi lo ngerubah Ini jadi Pasar Jadi market place Sebenernya Kenapa tuh Bang Lo menurut lo Kalau boleh lo Analisa ke belakang Karena sebenarnya Niatnya memang pengen Orang lain punya duit juga Jadi Cita-cita untuk bikin Komika hidup dari karya itu Emang jadi dasar lahirnya Brand Comika Ketika dari awal Emang pengennya itu Tindak tanduknya jadi beda Makanya Di kantor tuh Gak di kantor sih Di markas tuh Kami sering diskusi Dan bahkan kadang-kadang Meeting lewat Zoom Gue tuh selalu bilang bahwa Lo tuh jangan lupa ya Kita nih perusahaan Emang agak aneh Mana ada perusahaan Hidup untuk karya Untuk Suppliernya Kasarnya Yang ada mas Hidup untuk konsumen Tapi perusahaan ini Lahir untuk supplier Untuk si komikannya Supaya hidup dari karya Makanya tindak tanduk kami tuh Pro terhadap supplier Ketimbang konsumen Bahkan kalau dipikir-pikir ya Jadi ketika Si usadenshop.com Itu mau jadi Comika.id Kesadarannya adalah Gimana caranya Orang yang berbondong-bondong Datang untuk nonton panji Kita sodorin produk-produk lain juga Supaya mereka beli Nanti sisanya sih Setiap produk akan Berbicara untuk dirinya sendiri Kalau emang dianggap lucu Dia beli Kalau misalkan dianggap Nggak lucu Atau secara production value kurang Ya nggak dibeli Atau mungkin ada yang beli Justru karena production value-nya rendah Sehingga harganya murah Beda-beda gitu Tapi emang dari awalnya tuh Pengen bikin komika hidup dari karya Karena yang gue inginkan adalah Lebih banyak orang Ada di level karir Seperti gue sebenarnya Karena gue merasakan Kebahagiaan dari itu Dan gue rasa gue akan Lebih bahagia Kalau lebih banyak orang kayak gitu Nah jadi emang strateginya dari awal adalah Gimana caranya Orang yang datang untuk panji Jadi di sodorin ini Produk-produk ini Dan Ternyata memang Mereka Selama ini tuh konsumen Emang nyari format yang sesuai sama mereka Kayak Di buku free Chris Anderson Ada buku free Chris Anderson Oh di markas Buku itu bilang bahwa Pembajakan itu rata-rata terjadi Karena konsumen memaksa Agar produk yang mereka inginkan Diberikan dalam format yang mereka mau Jadi kayak Ketika gue mulai Download Misalkan orang-orang mulai Download File Musik ya Dulu kan terkenal banget Sebelum 4share tuh Apa namanya gue lupa Karena gue sering download juga tuh Jaman tahun 2000 Antara 2001 sampai 2005 Terus sering banget download-download dari lagu Terus misalkan kita nyari lagu Come With Me Come Fly With Me Frank Sinatra Terus ada beberapa versi Terus kita Download lagunya Baru belakang kita tau Ah jelek lagi teratas suaranya Terus nanti kita cari yang lain Nah itu tuh Itu tuh sebenernya cara konsumen Untuk bilang bahwa Gue udah gak mau sebenernya beli CD Cuman gak ada yang nyodorin Format yang gue pengen Sampai akhirnya Spotify muncul Sama film juga gitu Komik juga gitu bahkan Komik pada Gue punya temen Suka banget komik Suka banget komik Mencintai dan mengagumi Tapi laptopnya isinya folder-folder Spiderman Pas dibuka Semua bajakan Doremon Pas dibuka semua bajakan Karena konsumen tuh Menginginkan itu Untuk terjadi Untuk tersedia untuk dia Cuman Dari sisi produsen Yang lamban Dalam beradaptasi Nah waktu gue beli di Bikin Wcdnshop.com Ternyata orang mau Beli Tapi segitu gue berpikir Mau untuk gue doang Atau untuk yang lain doang Nah makanya sebelum Berubah jadi Comika.id Sebenernya ada dua Pertunjukan juga Yang udah tersedia Di Comika.id Brothers X Concert Itu Viko dan Rispo Kemudian callback Itu Frimawan Rahmet Sama Regen Dua Judul pertunjukan ini Udah sempet ditaruh Di Wcdnshop.com Ketika ternyata orang beli Disitulah kita tahu Oh ini bisa nih Yaudah kita jariin aja Sekarang gimana caranya Ketika Sampai dengan sekarang Kayak kemarin gue rilis Ternyata ini sebabnya Bulan Februari Itu memicu Penjualan-penjualan unit lain Dan itu sih lebih ke Caranya Lutfian sebagai CEO Comika.id Untuk membuat Perhatian publik Itu muncul Kalau liat di Comika.id Selalu ada yang trending Ada yang Ada yang trending Iya terus orang langsung Wah Apa nih kok Ada si Awe nih Apa nih kok ada Frimawan gitu Jadi orang pada penasaran Mereka nonton Teasernya Terus mereka bilang Aduh gue beli aja deh Ya menarik Berarti Memang karena Misinya ya Misi yang lo bikin Sendiri Atau yang perusahaan ini Jalankan adalah Ya tadi lebih pro Kepada kreatornya Sebenernya gue jadi-jadi inget Ada sih sebenernya Yang kayak gini Temen gue pernah cerita Tapi Bukan untuk Market Marketplace Ini bang Apa namanya Image stock gitu Atau photo Photo stock gitu Jadi Kayak shutter stock Ataupun Free pick Dan sebagainya Tapi memang Kalau mereka Pendekatnya korporasi Bikin marketplace dulu Nanti kreator yang Menciptakan Cuman kalau gak salah Dari Perancis Atau dari Amerika Selatan Image stock Marketplace ini Basisnya kayak Kooperasi gitu Jadi kayak Member kooperasinya Apa Kreatornya jadi Member kooperasi Jadi mereka Own the company By themselves Terus Ketika mereka Dapat Mereka selain Dapat share Dari penjualan Yang mereka lakukan Nanti di akhir tahun Kalau ada pembagian Keuntungan SHU gitu ya Sisa hasil usahanya Si Apa namanya Si kreatornya juga Dapat Apa Dapat fee juga Dapat Dapat bagi hasilnya juga Tapi berangkatnya adalah Kooperasi Mungkin faktor terbesarnya Adalah karena Lo juga Pelaku di Industrinya sih Sebenernya Kayaknya yang Paling utama ya Kalau kayak Tokopedia ya William kan bukan Pedagang gitu Awalnya ini memang Orang yang dengan Punya Ide Marketplace Atau misalnya Yang lainnya juga Bukan Bukan trainer Tapi memang Pebisnis aja Yang memang Menciptakan Ruang itu Sebenernya kalau kita Ngomongin marketplace Shopee pun kan Sebenernya selalu Ngasih pelatihan gratis Untuk Orang yang jualan Di situ Bahkan Difasilitasi Waktu itu Gue pernah ke kantornya Mereka soalnya Terus mereka kasih lihat Kita ini punya ruangan Livestreaming Jadi Orang yang jualan di Shopee Bisa pakai gratis Bisa pakai gratis Ada internetnya Ada kameranya Ada lightingnya Ada green Apa namanya Mereka gak pakai green screen Karena itu warnanya Tapi pakai orange screen Terus mereka selalu bikin kelas Untuk ngelatih Untuk ngelatih Gimana cara jualan Lebih baik gitu Jadi di satu sisi Cara pandangnya mirip Gaya Terhadap produsen Tapi Tentu Shopee melakukan itu Karena kalau misalkan Yang jualan di Shopee itu Makin canggih Tentu mereka terimanya Juga makin oke Dan tentu Comica juga Melakukan hal yang sama Tapi ada banyak Keputusan-keputusan Yang dilakukan itu Tidak pro Penonton aja Lebih pro Terhadap Komikanya Contohnya Adalah keputusan Untuk bikin Promotor Ketimbang I.O Dulu Orang susah banget Bikin show Di Indonesia Sedikit sekali Karena mereka Khawatir sama Hitung-hitungannya Kalau I.O kan gitu kan Ini duit-duit lu Gue dapet dari Ada fee gue 20% Dari total Biaya produksi Tapi Semuanya duit lu Venue lu yang bayar Lighting lu yang bayar Segala macam lu yang bayar Lalu Komika-komika takut kan Udah sama mereka tol Lu disuruh berbisnis Ini kan orang-orang Pengangguran semua ini Akhirnya Lahirlah promotor Promoter Memindahkan faktor resiko tersebut Ke kami gitu Jadi lu gak ngambil resiko Lu mau nonton Satu atau seribu Lu aman duit lu Cuman gue sebagai promotor Mesti pintar-pintar juga nih Bisa gak gue dapetin profit Itu pun Banyak show yang kami lakukan Itu sebenarnya rugi Tapi kami tetap lakuin Karena kalau gak dilakuin Gak ada karya Kebayang gak Gak ada pertunjukan gitu Dan kami memutuskan Yaudah ntar kita Kita nyari duitnya Dari yang lain Si Panji Si Panji ini kan Kalau bikin show kan Masuknya gede untuk Untuk Comica Yaudah Jadi plus-plus sama Sejumlah cara yang kami kerjain Iya Tapi lu mau berlakukan Kalau Ada beberapa pertanyaan turunan Jadinya Kalau Lu mau berlakukan diri lu Sebagai kreator juga kan Di Di Comica Jadi Di platformnya Comica Jadi lu tetap dapat Pembagian hasil lu Sebagai kreator Setiap penjualan Oke Sama persis Untuk Untuk gue sebagai promotor Atau gue di Comica.id Sama persis Oke Kalau dalam konteks promotor tadi Berarti Resiko dipindahkan Ke Comica Ke Comica ya Comicanya Yang modalin lah Ibaratnya Tapi nanti Utilizing Dari produknya Apakah si Comicanya juga Dapet Ini yang setara Atau Atau Jadinya Jadi kayak Original Spotify Atau Original Netflix Kan Kreator Atau Ini tidak terlalu Dapat Lebih besar Lebih besar Pasti yang Originalnya mereka Si produsennya Atau si promotor Jadi kalau Sebagai promotor Itu Soalnya tadi Pertanyaan lu Itu ada dua kan Ada Kita ngomongin show Dan ketika jadi konten Kalau dari Sisi show Kami selalu Nawarin Tiga jenis kerjasama Sekarang ya Terutama untuk Komika-komika Di dalam manajemen Tapi sebenarnya Di luar juga Di luar manajemen Akhirnya kami bantu Untuk hal yang sama Lu pada akhirnya Mau pakai kita sebagai apa Lu mau pakai kita sebagai promotor Oke Resiko ada di gue Resiko gak ada di lu Kemudian lu dibayar putus Atau lu mau jadi Jadiin kami sebagai IEO Lu yakin Bahwa lu akan Dapetin crowd Dari usaha lu sendiri Lu juga punya modalnya Gue dibayar Biaya produksinya aja Atau hybrid Jadi lu chip in juga Gue juga Bantu Dan Ketika jatuhnya Jadi gini Hampir Bukan hampir Semua yang maju ke kami Itu penawarannya langsung Bundle sama Comi Garota ID Nah ketika Ketika Dia bilang Oh gue mau ngerjain sendiri Gue self-produce gitu Oh berarti kami sebagai IEO Kemudian biaya produksi Untuk digital download Juga sama lu tuh Kamera sama lu Kameramen sama lu Lighting sama lu Lu udah bayar venue anyway kan Berarti ya Semuanya Semuanya di lu Atau gue sebagai Produser Sebagai promotor Tapi berarti konten lu Juga jadi Milik gue Karena kami sekarang Udah mulai akusisi konten kan Karena mau geser ke streaming Bentar lagi kami mau jadi subscription Tahun ini akan diumumkan Berarti kami udah mulai Akusisi konten Udah mulai bayar Ya kayak Netflix aja gitu Tapi kalau misalkan Lu bilang Ah gue Gue gak mau Kalau misalkan Gue gak punya duit sih Untuk Memproduceri event Tapi kalau misalkan Ngerjain Digital download Gue mungkin masih Masih kuat Oh iya deh kalau gitu Kita ambil yang opsi barusan tuh Yang Yang hybrid gitu Dari sisi Pertunjukan gue yang Ngerjain Dari sisi digital download Lo yang ngerjain Yaudah Jadi ada kombinasi Nah fleksibilitas ini Yang semakin memudahkan Komika untuk mau bikin pertunjukan Kalau kita ingat Semua yang tadi kita omongin Bahkan gak ngomongin konsumen sama sekali Gak ada dalam pembicaraan ini Karena semuanya fokusnya untuk talent Untuk Komika Iya Ini menarik sih Bang Jadi maksudnya Karena paling tidak Opsinya itu ada gitu ya Opsi yang tadi lo sebutkan Sehingga mereka bisa memilih Atau Komika bisa memilih Mau Mau yang mana gitu ya Tapi mungkin gue duga ya Kalau Kalian sekarang mungkin Gue gak tau sih Kayaknya gak ada Atau mungkin kayak Beberapa Manajemen lain Juga bikin digital downloadnya sendiri Tapi mungkin yang terbesar adalah Komika ya Sebagai Platform Untuk digital Digital download Stand-up show Kayak gitu Tapi mungkin kedepannya Kalau apalagi udah berubah jadi streaming Mungkin juga akan terjadi Permasalahan yang Terjadi juga di Kayak Spotify nantinya Jadi kayak ada Komika-komika Komika pada Komika pada protes Wah Tarif gue kekecilan nih Per streamnya Jadi kayak Yang terjadi Kalau kita bicara tadi kan Memungkinkan juga Konversi Apa Transformasi Yang terjadi di musik Terjadi di komik Juga gitu ya Tapi mungkin nanti kedepannya Juga ada Apalagi kalau udah ada Pesaing gitu Bang Iya Tapi kami Ketimbang mirip Netflix Lebih mirip Amazon Prime Disney Plus Sama Sama Apple Apple TV Sebenarnya Oke Karena Kalau mereka Lebih ekstrim Kan ada istilahnya Apa namanya Lost Leader Strategy Iya Dan untuk yang gak familiar Intinya adalah Gue Murahin banget Ini produk gue yang ini Bahkan rugi Supaya gue jadi Lidernya Supaya orang pada ke gue Karena toh Gue nyari duit dari Produk-produk lain gitu Kayak Amazon Prime kan Bisnis utamanya bukan film Itu tuh cuman Cara mereka untuk Bawa orang aja Tapi nanti mereka Abis ini nonton Ted Lasso Abis itu ntar Eh di Ted Lasso Barusan ada Laptop Macbook Lu mau beli Laptop Macbook gak Terus udah gitu Ditawarin produk gitu Disney juga Dagangan utamanya kan Bukan Disney Plus Dia punya IP Dia punya Disneyland Dia punya banyak hal Untuk dijadikan duit gitu Netflix Hanya punya Netflix Maka Netflix sebenernya lagi bingung Mereka Kemarin habis naikin harga Karena mereka bingung kan Hanya gue ngeluarin duit Banyak banget untuk spending konten Kalau gue gak ngeluarin konten Bagus Orang pada gak mau subscribe Pada saat yang bersamaan Gue gak mau harus naikin Harga subscription gue Abis itu gue mulai Sekarang mereka lagi fokus Gimana caranya gak ada Password sharing kan Mereka lagi mikirin itu Nah comica.id kan masih punya Rombongan yang lain Ada comica management Ada comica event Sehingga kami cukup Cukup optimis Posisi tawar kami Maksudnya comica.id ya Itu sih akan Akan tetap kuat gitu Karena Sebenernya kalau dipikir-pikir Si comica company itu Emang bener-bener 360 derajat Sampai edukasinya aja Masih kami ngurusin Merchandise juga kami ngurusin Harusnya kami di tempat yang bagus Oke Ya menarik banget sih itu Gue pernah nonton Video lo Tapi bukan di channel lo ya Jadi kayak Lo interview sama Ada Semeja gede gitu Ada Sofiala Cuba Ada Sofiala Sofifun Ada Salah satu bintang tamunya Kalau gak salah Om Indra Warkop ya Kalau gak salah Om Indra Warkop tuh Pernah ngomong di Konten tersebut Dia bilang Kalau Waktu itu kalau gak salah Konteksnya pandemi ya Gue juga agak-agak lupa Cuman kalau gak salah Dia pernah ngomong Kayak misalnya Kebutuhan primer itu kan Sandang, pangan, papan Kayak gitu Nah entertain tuh Termasuk yang Apa ya istilahnya Premier Tersier ya Masuk yang tersier gitu Lo menyikapi ini Bagaimana Apakah itu masih relevan Tersier Kalau kita lihat kan Netflix di masa pandemi Spotify di masa pandemi Kan Gede-gedean juga tuh Gimana Kendangan lu Itu benar Yang Pak Adai bilang Benar tapi dulu Kalau sekarang sih Buat gue Gue susah untuk Meyakini itu Karena Yang terjadi sebaliknya Orang kemarin Tahun 2020 Di bulan Juni Ini lagi Puncak-puncaknya Ketidakjelasan pandemi tuh Masih Juni loh nih Gue jual Tiket Untuk Komodemonio Istora Itu kejual 3.300 dalam 3 menit Padahal tiketnya Sampai 1 juta gitu Terus kan kita jadi berpikir ya Gue udah khawatir sebenernya Nih Kalau lagi pandemi gini Orang Prioritasin kemana sih duitnya Terus Gue mulai nanya Atau orang-orang yang rutin nonton gue Gue tanya Nih Gue mau buka penjualan Lu ready Oh ready bang Kita udah nabung dari Februari gitu Oh gue udah punya duitnya Udah ada posnya dari Februari Karena gue waktu itu promo 10 billboard sekitar Jakarta Kan dari Februari Dan gue udah ngumumin Bahkan dari Januari 2019 Gue udah ngumumin Bahwa akan ada Komodemonio Jadi Ketika transaksinya terjadi Dan kenceng banget Kami mikir Ternyata gak Gini-gini banget juga Habis itu Kami jual Hidup Indonesia My Digital Download Itu juga di pandemi tuh Kayaknya April April 2020 Itu juga penjualannya Kenceng banget Tapi kita bingung sendiri Berarti enggak Berarti emang bener Sandang pangan papan lawakan Mungkin bukan lawakan Kalau lawakan kan Lebih ke kami Bisnis kami secara spesifik Tapi sandang pangan papan Hiburan Itu tuh sekarang Untuk generasi ini Krusial gitu Ini generasi yang berbeda Dengan yang dulu gitu Mereka Banyak yang gak punya Misalnya ya Banyak yang gak punya Dana darurat Tapi udah ke Eropa Buat mereka Experience tuh Lebih penting gitu Nah jadi Sekarang rasanya gak Gak seperti itu Gak seperti yang Diomongin sama Pak Ade Karena Terlalu Terlalu sulit Untuk gue meyakin itu Yang gue rasa Gak gitu sama sekali Orang tetap spending Walaupun lagi Lagi krisis Secara ekonomi gitu Dan kalau Berdasarkan cerita lo Curug marketnya Juga bukan yang Apa ya Kalau yang berdasarkan Premier, sekunder, tersier Berarti kan yang udah Terpenuhi sekunder Dan premiernya ya Tapi tadi Orang yang mau beli Orang yang nabung dulu Berarti kan Maksudnya bukan dalam Keluangan Ya memang Apa itu Apa itu adalah Orang-orang yang memang Udah lo grooming Atau memang Audience baru juga Yang memungkinkan Beli Itu yang memang Udah lo grooming Sedang ngikut Karir lo Selama ini Sehingga loyal Atau memang Yang baru-baru juga Kebanyakan sih Hasil groomingan Jadi kan Kayak ada funnel gitu kan Tadinya mereka Nonton gratisan di Youtube Abis itu mereka Mulai ngambil resiko Untuk beli digital download Abis itu mereka Mulai ngambil resiko Untuk beli Show-nya Live-nya Tapi harga tiket Paling murah Abis itu mereka Ngambil harga sedang Abis itu mereka Ngambil harga mahal Jadi mayoritas itu Selalu seperti itu Yang pada hari beli Digital download Tadinya udah pada Nontonin Youtube gue Dari kapan tau Klip stand up di Youtube gue Atau yang tadinya Biasa nonton digital download Merasa Ah gue pengen nonton langsung Ah gue pengen ada disitu tuh Kayak yang gue tonton gitu Walaupun memang Asumsi gue sekitar 20% Ada orang yang bener-bener Ah Panji lagi show Eh Panji ada show di Istora Beli yuk gitu Gak pernah tau Gak tau gue Selain bahwa gue Adalah stand up comedian Itu ada juga Terlihat dari Mereka tersinggung Sama gue Ketika mereka nonton Jadi mereka gak familiar Joke gue seperti apa Taunya Panji stand up Panji stand up jualan tiket Di Istora Wow ada komika di Istora Harganya kebetulan Masuk kantong dia Dia beli gitu Pas nonton kaget Kenapa kayak gini joke nya Padahal emang gue Selama ini emang seperti itu Jadi Jadi ada yang gue grooming Kebanyakan Tapi sisanya Banyak yang baru Dan ini juga Cara gue tau Setiap gue show tuh Ada yang bener-bener baru Masih suka ada yang telat Penonton Penonton setia gue Tau gue gak pernah Mundur Kalo gue belan jam 7 Jam 7 Kadang-kadang gue Kalo bikin show Kayak misalnya Hidupan Indonesia Maet Itu yang paling jelas Gue mulai show jam 7 Terus ada opener Tiga orang Terus gue naik Pas gue naik aja Masih ada yang keluar masuk Ada yang baru masuk Itu orang baru pas itu Jadi kan kita tau bahwa Oh gak Gak semuanya hanya dari Groomingannya Panji Ada yang bener-bener Dari luar gitu Soalnya ini jadi menarik Karena gue pernah denger Mungkin dulu gue pernah Dengernya Pas gue lagi masih kecil ya Bagito Itu kan dia Yang pertama mempengularkan Istilahnya adalah Mereka adalah pengusaha tawa Jadi mereka itu jualan tawa Yang mana kalo di Zaman itu Ya mungkin Tidak terlalu dijual Karena kan kita dapet dari TV Gitu ya Kalo sekarang kan Dengan Tawa yang lo lakukan Atau lawakan Yang lo lakukan Dan comika lakukan Ini beneran dijual Dan di Orang bener-bener Ada transaksinya gitu Bukan beli kayak di TV Berarti mungkin Memang agak bergeser Sudah bergeser ya Si marketnya sendiri Dan juga kebutuhan Akan entertainment Sepertinya ke tawa Atau lawakan Jadi lebih ke Premier mungkin Maksudnya ya Sebenernya pergeseran terbesarnya Adalah lawak pun Sekarang direct to consumer Direct to consumer itu kan Istilah yang sangat umum kan Di industri lain Di industri lawak kan Gak ada Kan Strimulat kan Gak bikin konser tunggal Bagito juga Gak bikin konser tunggal Warkop pun Gak bikin konser tunggal Kita semua Kalo pengen nonton Warkop ya Tunggu di event Kebetulan bank ini Nanggep Bagito Ya kita nonton Kebetulan Stasiun TV nanggep Warkop ya kita nonton Tapi gak ada tuh Kayak Palingan mereka ini Jualan kaset Jualan kaset itu Itu dari dulu ya Tapi kalo show gitu Gak Gak lazim Ya paling kita beli kasetnya aja Kasetnya sih Kalo kaset ya Kaset komedisi Wow Meraja Lela banget Dari tahun mungkin 70an akhir 80an awar Sampai 90an tuh masih Iya Bersandingan dengan kaset Cerama juga Betul Dan sanggar cerita Pada zamannya tuh Ini Udah mau di akhir Cuman Gue masih ada Beberapa pertanyaan sih Sebenernya Silahkan Apa ya Kalo tadi kita ngomongin ya Industrinya Dekat dengan musik Apalagi Mungkin juga dekat dengan Film gitu Dan lo mau melakukan Transformasi si Comica Dari platform download Jadi platform streaming Ini adalah Bisnis yang berbeda lagi Bisnis modelnya Kalo yang download kan Yaudah Bagi hasil Bagi renteng Kayak gitu ya Bagi berapa-berapa Nah kalo Subscription kan Kayak Netflix Atau Spotify Dan lain-lain ini Ya itu Ada perhitungan Per streamnya berapa Yang mana Jika Numbersnya Si perusahaan ini Masih Subscribernya Di sedikit Dia masih Meng-cover Cukup besar Atau dia Masih merugi Dalam term Waktu tertentu Kalo boleh Di-share Strategi lo gimana Kalo gue bandingkan Misalnya di Indonesia Kan juga udah mulai ada Lokal-lokal Yang bikin Film ya Kayak Bioskoponline.com Tapi itu pun Jatuhnya bukan Streaming Subscribe Subscribe Tapi Gue Bukan download Apa ya Kayak Sewa DVD Hitungannya Jadi Gue pernah beli Di Bioskoponline.com Jadi kayak Gue bayar Tapi dikasih jatah Waktu nonton Dua hari Atau berapa Jadi kayak Sewa DVD lah Kalo padanannya Di jaman dulu Atau sewa VCD Lo apakah Melakukan yang mana Apa pure Subscribing Dan kalaupun Pure subscribe Lo berarti udah Siap dengan Strategi tertentu Untuk Dapetin Subscriber Besar Seperti itu Jadi Sebenernya Yang lebih tepat Untuk cerita ini Lutfian Sebagai CEO Comica.id Jadi Comica.id itu PT terpisah Dari PT-nya gue Comica Company itu Sisanya tuh Ada manajemen Ada promotor Ada pecahkan Ada fisikal Ada Comica Space Ada Comica Media Yang di mana tuh Sebenernya Sebenernya ada lagi Di atasnya Tapi perusahaan itu Isinya cuman Beberapa orang doang aja Untuk sebagai Sharing Sharing unit gitu Kayak finance-nya bareng Gitu-gitu HR-nya bareng Nah Jadi mungkin Akan lebih tepat Kalo Lutfian yang cerita Soal strategi Tapi sejauh yang Dan gue juga gak tau Boleh gak ya gue ceritain ini Tapi Kayaknya dia udah pernah presentasi deh Di Comica Day Jadi gue coba untuk Cerita aja Tapi paling update-nya ada di Lutfian ya Karena gue gak tau mungkin Kalo ada yang berubah Tapi yang pasti Ada tiga opsi Jadi ada subscription Ada sewa Persisi yang kayak tadi Sama tetep ada digital download Karena terlalu Mendadak untuk kami Shifting Kami gak mau Membuang apa yang sedang bekerja Gitu kurang lebih Sekarang yang lagi bekerja Adalah yang digital download Jadi kalo untuk 100% pindah Secara Revenue creation juga akan Terlalu 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 bahaya lah gitu Jadi Disney Plus Yang ada add-on gitu Waktu itu Mulan kan sempat Bisa dibeli gitu Tapi cuma untuk yang punya Disney Plus Terus ada Ada lagi yang sewa juga Nah Masing-masing tuh Skema pembagian ke Comica nya Juga beda-beda Nah itulah Sebenernya kendala terbesar Kendala terbesar Pergeseran dari Digital download ke streaming Itu bukan dari sisi produk Tapi dari sisi Apa yang kita bisa berikan Kepada Comica Karena Itu yang paling krusial Temen-temen lain kayak Apa namanya Yang lagi punya platform Yang sama Mereka juga lagi nungguin kami Menyelesaikan ini Dengan para Comica Comica Indonesia gitu Karena Pengennya adil untuk mereka Kan Cita-citanya kan Comica hidup dari karya Sementara Seperti yang kita tau Spotify Itu selalu punya Kendala tuh soal Apakah ini adil Untuk musisi gitu Jadi ini Ini yang masih jadi Diskusi Tapi udah mulai Mengurucut ke final Dan itulah kenapa kami Berencana untuk Mengumumkan Layanan streaming itu Di tahun ini Menarik Menarik Kalau ngomongin adil Salah satu hal yang Penting juga ya Maksudnya Kalau kita Yang ngomongin adil Adalah Kalau adil untuk Musisi Atau adil untuk Comikanya Berarti kan ada Opsi gitu Dan Seperti Kayaknya lu pernah Sampaikan ini juga ya Dalam konteks Podcaster Lagi banyak Dicari Karena platform audio Streaming Banyak dan segala Macem Jadi pada pengen Platform-platform tersebut Berlomba-lomba Mencari kreator Kayak gitu Mungkin Mungkin kalau Akar adil juga Kalau ada Kompetitor Jadi maksudnya Kompetitor yang cukup besar juga Atau ya mungkin Yang orang Mungkin nantinya Jatuhnya di luar Komika Atau di luar Ini lo Yang akan membuat Kayak gini Jadi persaingannya Jadi lebih fair Dan si komik Komiknya Jadi Punya pilihan Gitu kan Sebenarnya udah ada kan Majelis Lucu kan punya juga Iya Itu tadi Salah satu yang gue sebut Cuman kan mereka download Masih download aja Dan gue liat Kayaknya Masih gedean Komika ya Secara Jumlah konten Dan juga Trafficnya ya Kalau gue Gue liat dari orang luar ya Kayak gitu Iya dan Tapi mereka juga Kemarin abis ngumumin Mereka mau ngerilis Sebuah platform Namanya apa Gue lupa Gue lupa nama platformnya Tapi platformnya itu Berlangganan Makanya promonya adalah Lu bayar sekian Lu terbuka terhadap semua akses Mereka baru aja ngumumin Tapi kenyatanya adalah Karena kami ngobrol Kan Orang pikir kami bersaing ya Padahal kami tuh Bermitra dalam Ngegedein industri Karena komika gak mungkin Ngerjain sendiri Ini dua-duanya tuh lagi Sama-sama lagi bingung soal Gimana caranya Supaya pembagiannya adil Untuk komika Makanya mereka sempat ngomong Gue sebenernya nungguin lo dulu Jadi yaudah Kalau gitu Ya sama-sama sih Mereka juga ngelakuin Kamu juga ngelakuin Mencoba untuk nyari Tinggal kliknya dimana Ketika udah nemu Kami berdua akan jalan Dan Sejauh yang gue tau Stand up ini juga mau bikin Dan Waktu itu Sebelum komtung gabung ke MLE Gue gak tau Komtung juga mau bikin sendiri Yang mana menurut gue bagus gitu Karena sekali lagi Semakin banyak yang punya platform serupa Akan semakin baik Pertama konsumen pasti menang Karena kami akan Secara nature akan bersaingkan Mencoba untuk memberikan penawaran terbaik Konsumen pasti menang Dan kalau konsumen menang Berarti kan lebih banyak lagi yang Jadi Masuk gitu Jadi masuk untuk terlibat dalam Industri ini Dan buntut-buntutnya Si Kalau ini istilah yang tepat ya Total address Semua marketnya juga jadi Makin gede gitu Dan akhirnya menang untuk semua orang Iya Betul Jadi kalau Yang paling dekat Menurut lo Kalau istilah kompetitor Ya juga teman ya Namanya kan biasanya Orang Misalnya bersaing hotel Tapi juga ada asosiasi PHRI Kayak gitu kan Ada asosiasinya gitu Mereka juga saling sharing Tips and trick juga gitu Itu ya Dua Tadi itu ya Berarti Majelis Lucu Indonesia Sama Apa tadi satu lagi ya Komtung juga Udah berduin ya Sebenarnya stand up Indo Tapi kan stand up Indo kan Bukan persaing Comika Ataupun MLE ya Konsumen tuh masih suka ngeliat Wah stand up Indo gini Gimana comika gitu Wah comika gini Gimana stand up Indo Padahal Stand up Indo tuh pemerintah Comika swasta gitu Iya Jadi Kan Swasta juga Ngebangun perumahan Pemerintah juga ngebangun perumahan Iya Tapi tentunya kan Sasarannya beda-beda gitu Iya Betul Oke deh Bang gitu aja Mungkin yang gue penasaranin ya Terkait dengan bisnis Atau industri komedi ini Ya Bagus pertanyaan-pertanyaannya Iya Mungkin Ya karena mungkin Frameworknya adalah Framework bisnis ya Jarang juga Maksudnya Iya jarang Maksudnya Orang nanya Terkait itu Mungkin Terakhir Gimana nih bang Apa namanya Di New York Ya Gue tadinya Pengen nanya ini Pas lagi di New York Sebenernya Biar relevan gitu Kesannya Atau aktual Tapi karena Aku baru-baru di Indonesia Gue liat lo bikin ini juga kan Apa Akun Instagram Stand up Indo New York Silahkan di follow di Instagram Itu Lucu banget sih Sebenernya itu akal-akalan gue aja Karena gue pengen bikin merchnya Menurut gue Kalau ada merchnya sih keren Tapi pada saat yang bersamaan Ada kebutuhan yang butuh Yang harus dipenuhi Jadi ada Orang-orang sana Pelajarnya juga Pada pengen belajar stand up Belajar Indonesia maksud gue Pada pengen belajar stand up Gue butuh tempat Untuk open mic Untuk beat-beat berbahasa Indonesia Karena job-jobnya Masih ada di Indonesia gitu Kebayang gak maksud gue Jadi kayak Kalau gue lagi di New York Mau ngelatih beat Bahasa Indonesia kan susah Jadi gue butuh Fasilitas itu Jadi yaudah Emang paling bener bikin Komunitasnya aja Stand up Indo New York Oke 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 Thank you bang Semoga lancar Apa yang dilakukan Secara pribadi Gue dukung banget Untuk Melajar mimpi Di New York Dan juga secara bisnis Mudah-mudahan Comikanya Makin jaya juga Amin Thank you juga Udah hadir di podcast Yang minimalis ini Aman bro Oke Terima kasih buat Yang sudah mendengarkan Sampai akhir Semoga gue Geroan kami Ada manfaatnya Sampai ketemu di Podcast Komorobisnis Episode selanjutnya Bye 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 Bye